yang pasti ya, istri itu sebagai pintu rejeki kita wuih, suhanda terus kalau kamu punya 5 istri, berarti 5 kali pintu rejekimu kan gitu ya bisa jadi selagi kita mencukupi kebutuhannya semuanya tercukupi, ya itu bisa jadi 5 kali lipat dong, dia kan bawa rejeki berarti ya wah, ya mungkin kan kita mencukupi ya, terus gimana ya ya nih bro apa kabar bro hari apa sih menri kata wari kita berdua kok, lebarah berapa dong dia rabu besok abu besok abu besok abu besok besok ya oh bisa kamu liburan iya mau kemana kamu kok ngomong-ngomong ke kamu libur terus ya rindri iya gak gitu lu ada tuh libur kan seminggu sekali waktu kemarin kamu udah libur iya mau motor keliling senin kamu libur tuh kak iya temen-temennya ya iya tapi kan iya seminggu sekali lah kemarin itu kan bikin udah sekali gak boleh ini kamu buka sobat iya 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 tar ya fad iya mau kemana sih kamu mau giniin motor giniin motor terus jalan-jalan nyari kelinci nyari kelinci untuk siapa kelinci untuk siapa kelinci yang pinggir jalan kelinci kelinci gini kan kelinci hidup kan binatang kan enggak kamu kelinci gini ehehe ehehe ooo ntar 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 enggak lah ya enggak lah ya tau bercanda kok dia mbak gak mungkin dia cari kelinci jalan lagi tapi yang mau kelinci gini waduh waduh bukan saya yang ngomong loh ini kak kira kamu benerin motor gak juga sih motormu gak kamu benerin udah udah jadi cuma itu enggak standarnya aja nih sendri ini beli motor ya baru lihat motor wih ganteng tuh 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 wih mas sendri mantap baru 2 tahun wih kapan 2 tahun kamu di bali 2 tahun 2 tahun pokoknya yang aku inget pertama kamu kerja bulan depan kamu beli hape ya iya iya hape buku celengan itu buku celengan pakai pola itu pola itu jadi kan biasanya kan kalo celengan kan pipi kan itu ya biar panjang ya nah kalo itu kan gak perlu dicontel nah jadi aku cari pola yang kuat aku pender pakai lubang pangku jadi duitnya dilinting gini nih masak tapi setidaknya kan bisa beli hape kamu jaman itu lah ya iya namanya itu aku nyari hape istrinya dateng hehehe hehehe mbak dateng dimana mbak kontos oh dateng dari rumah dari rumah gak nih saya nanyain motornya jadi kok bisa keren kayak gitu dimana buat saya mau buat juga gitu hehehe 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 asik hehehe senyumannya gila gila pokoknya selama di bar ini ya alhamdulillah sih ada perbedaan yang jauh banget sih ya lumayan hehehe asik gak boleh aku mau beli hape nya susah sekali masak sih namanya beli hape ini aku menurut aku kan punya asli itu tuh asus yang jelfon saya itu masak susah gitu kamu dulu enggak sih kayak itu tabungan aja 900 ya tabungan kapan? ini ikut-ikut saksi hidup hehehe hehehe ikut-ikut saksi hidupnya istrimu gimana gak tau saksi hidup gue hehehe istrimu ya tau lah oh dulu dulu punya kamu tabungan gitu ya nabung sendiri kamu yang dimana ya ihh tabungan pertama kali di belantasnya pokoknya di belantasnya naik loh beli asus itu tuh di sana loh iya beli asus wuh sampe seditunya aku mau nabung dulu ya padahal dia waktu di bali itu baru sebulan kan kamu sebulan aku nabung sebulannya kerja beli hape dulu masih ingat kok aku masih ingat itu baru-baru bisa motong lagi padahal dulu baru-baru bisa motong wih niatnya gini memang niatnya kerjaku itu memang luar biasa jadi mau belajar soalnya dia kalo gak belajar ya ngamen lagi kamu orang aku masih ingat kamu bawa gitar ke bali kok mau ngamen ingat gak kamu hehehe dateng jauh-jauh ke bali malah mau pekerjaan yang sama dulu ngamen untungnya mau dia belajar bagus lah gitu dulu pertama kali kamu ke bali itu ehh memang-memang gini bapak dibiayain adikmu dulu enggak oh dibiayain sendiri sebenernya sih ya dibiayain orang tua sih kan aku sendiri dari awal dari sana ke sini emang gak punya apa-apa lagi emang sudah cuma punya megamitar aja iya nyuruh kamu ke balik apa? ibu? apa adik? sebenernya dari dulu sih aku tuh gak pernah menurut sama orang tua kerempuan dari dulu aku paling nakal makanya iya maksudnya nakal tuh gak dengerin loh iya gak bisa dikasih tau gitu loh makanya disitu aja terus pikir-pikir lagi ke orang tua aku tau gak yang dengerin aku ke balik ngekeh dia kan suruh kesini dengerin orang tua selanjutnya siapa tau kalau orang tua di denger nanti bisa lagi bagimu iya karena kan karena kan adikmu juga disini waktu itu dilihat ya kamu kan dulu ngeremehin sama nyukur rambut dari dulu apa emang disini dulu dulu waktu adikmu nyukur kamu kerja apa berarti disana? kerja bangunan sih kerja bangunan udah apa maksudnya? kerja proyek buat buat rumah ya itu udah bantuin buat rumah ya ya itu udah aku kira kayak di toko ibuku yang bawa-bawa barang jual barang bangunan itu oh iya enggak kan? kalau disitu kan emang sama ini ya sama kerja bangunan cuma aku bagiin proyeknya sih oh kamu proyek dah di lapangan bener kak dia proyek dulu ini makanya iya berarti kerja berat sekali dong dulu ya? aku tuh sepenyak di Bali semua berubah wih berat loh itu neri? semua kerja bangunan tuh semua berubah aku semuanya di Bali maksudku dibandingkan kamu kerja motong secapai-scapai yang kamu motong kayaknya lebih berat itu ya jelas kayaknya tetap lebih berat itu kayaknya dulu badanku gak pernah segemuk ini karena aku cepat keluar dari Bali malah sekarang jadi bontor gak pernah lihat gak keluar keringet kan iya iya terus udah kamu berterima kasih sama ibuku iya udah ngasih jalan ke sini berasih ya terima kasih sama Tuhan kan asik benar udah harus berkasih sama Tuhan kan iya juga enggak lah kalau kamu gak mau maju kan gak mungkin maju gak boleh iya sepuluhnya dulu aku masih ingat kok kamu tuh mau mau ngamen lagi di sini iya itu kan makanya kan konyol kamu jauh-jauh dari mana dari Lampung apa dari Tangerang dari Tangerang ke sini ngamen lagi kan lucu untungnya kamu mau belajar motong ya setidaknya setahap lebih gini lah kalau di Bali kamu ngamen kayaknya gak juga gak seramai kamu ngamen di Jawa soalnya kalau di Bali takutnya kayak udah ada sidak kan ngamen-ngamen pun ditangkep gitu istilahnya ya benar sih dimana-mana sih sebenarnya emang di sana aja mana? sama aja pernah mau di sidak? cuman kan kita kan enggak mencorok kayak pengamen Sibli kita pengamen tapi kayaknya kita ada setelnya lah pakai jasen pakai skatu musisi jalanan kan gitu namanya seperti itu kalau yang pengamen itu kan yang sudah antik didikan kan yang sudah gak karu-karuan lah pokoknya udah lemadu lah nah itu baru di sidak biasanya sih oh masa gitu kalau misalnya kamu rapi pakai sepatu pakai.. kamu bisa melak jadi kamu gak mau ngaku kalau kamu pengamen ya padahal ini gak ada ibaratnya ya bisa aja dong kalau kamu udah ini masing-masing ya bisa jadi tapi pernah ditangkap gak? enggak lah oh enggak enggak lama ngamen belum gak ada kenanya sampai 1 bulan dulu mungkin lebih aman kalau sekarang kayaknya udah gak boleh kayak gitu lah kayaknya ya kayaknya udah gak boleh kan ada aturan yang gak boleh ngamen di dalam atau ngemis atau apalah istilahnya setidak udah 1 tahap lebih gini kamu iya dan dan memang niatmu kerja juga bagus sampai akhirnya bisa makanya aku kasih tau contoh baik nih ke temen-temenmu setidaknya kamu kamu dari Jawa ke Bali memang tangan hampal bahkan hape bawa rumput itu mau asus yang rumput oh ya ya bawa hape lah bawa hape retak tapi setidaknya kamu disini udah ada kemajuan bisa beli motor beli hape ngidupin ya pak istri kan bukan sendiri makanya aku kasih kasih contoh ke temen-temennya kamu yang masih single belum nikah belum nikah habis juga malah jadinya minas gitu loh kalau kalau kata orang Bali luas bojok luas bojok tau gak mau artinya lu dateng monyet pulang monyet gitu loh gak ada perubahan gitu maksudnya sebenernya gaji besar kecil tuh sebenernya tuh sama aja sih tergantung gimana cara kita manajemen luar tergantung kita mengatur uang kita kalau gaji besar ujung-ujungnya sisa aja sedikit kan sama aja iya tergantung boros-borosnya sih boros atau gimana cara ngaturnya sih sebenernya gimana cara ngatur uang mah mau gaji berapa aja ya makanya yang bener tuh kan yang kayak kamu setidaknya dari Jawa ke Bali ya dari nol lah kamu tapi udah pelan-pelan ya punya dulu HP dulu aku ingat sekali dia beli HP pertama abis beli HP beli motor yang merah itu Yamaha apa namanya itu Xeon ya Xeon abis itu bertahap lah bisa bawa anak istri kesini dulu kan tapi bisa ngidupin gak ngidupin sampai sekolah habis itu bisa lagi beli motor intinya bagus lagi gimana cara ngini contoh untuk temen-temenmu yang masih belum punya istri cuman hidup sendiri di Bali tapi habis-habisan uangnya tuh di Bali ini ya bener itu soalnya yang saya lihat temen-temenmu yang dari Jawa ada lah temen-temenmu pasti nonton besok nih ada temen-temenmu dari Jawa ke sini baru sampai sini sholat Jumat sholat 5 waktu rajin setelah satu bulan berlalu loh gak pernah tuh namanya sholat lagi sholat 5 waktu jadi 3 waktu mundur 2 waktu sampai akhirnya gak pernah sholat Jumat mundur mundur sebenarnya godaan memang luar biar dimanapun sih cuman kalo di Bali mungkin dia lebih lebih frontal jatuhnya ya jatuhnya ya karena di luar dari kampungnya dia kan orang tuanya gak ada mungkin mainannya lah susah tapi kamu udah udah sehatan panggung dulu lah sih sehat udah udah sehat sehat semua mantep yang mudah-mudahan kalo sehat ini enak gitu di bawa kejanya iya ibumu gak pernah nelfon gak pernah nelfon ibumu kalo nelfon ya setelp orang tua jelas gak nelfon nelfon kita juga ya saling juga sih karena dia nelfon kalo mertuamu kalo mertuamu paling nelfon ke istri saya oh kamu gak nelfon kalo gitu saya mah hahaha gimana bilang jangan biar cukup-cukup nelfon istri emangnya kalo orang tuamu gak ada minat kesini dia ke Bali kalo orang tua sih eh soalnya ibumu udah disana ya udah tua udah punya suami juga udah punya suami juga udah punya suami juga iya sih ngapain juga sih tonal kamu sama bapakmu yang baru maksudnya akrab kurang sih ketemu juga berapa kali pak masak ya orang tua aku sudah nikah nikah ini kan nikah yang terakhir ini lah ini lah aku sudah tua emang berapa umurnya kira-kira lebih tua ibuku apa ibuku gak tau waktu siapa tua tua ibu saya lagi masa dia kan bukan saya aja masih banyak lagi oh gitu ada satu sih yang perempuan di tempat apa yang senenek saya ya pernah ibu saya lima sepuluh tau nenek saya tau nenek saya ibu 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 segitu ada belum muda iya tua lagi maksudnya ketuaan ibu neneknya oh ketuaan nenek saya saya kira tuaan ibumu lagi kok bisa nikah akhirnya aku maksudnya ada niatan nikah gitu loh oh iya lebih muda lah lagi dia tapi kalau udah disana gak ke Bali saya kayaknya paling kalau liburan aja palingnya makanya susah kalau jadi orang Sunda kenapa nih kalau orang Sunda tuh udah terlalu dipandang sama lu iya iya sama cewek itu nanti takutnya nikah sama dia takutnya nanti nikah lagi gitu kalau sudah terkenal emang kamu orang Sunda gak maksud itu kamu Lampung itu apa Lampung? saya Lampung tinggal oh Lampung itu kamu transmigrasi dulu iya kalau semua itu saya orang Sunda terus diserang dimana keadaan masalah diserang maksudnya Kampung orang tua Kampung orang tua beli ya perutuan terus dari Sunda aku bapak saya di Kuningan Kuningan Jawa Barang itu yang Sunda dari sana? Sunda Serang kan Sunda oh Serang tuh Sunda juga Sunda tuh gak tau lah kirain di apa Serang tuh aku kira Jakarta loh iya kalau Jakarta beda lagi ya Jakarta sebenernya beda lah tapi deket Serang Jakarta deket soalnya kan Jakarta tuh kayak di tengah-tengah ya kurang lebihnya gitu sih jadi di tengah-tengah antara Pulau Sunda gitu dia dia di tengah-tengah sebenernya Jakarta tuh sih termasuk Pulau Sunda juga sih pulau Sunda juga ayahnya sih baru dengar sih Pulau Sunda ya ayahnya sih masih ada selat Sundanya lah kayaknya kalau misalnya ibumu kesini tinggal kalau ibumu kesini sih ya kayaknya belum tau sih gak ada bagi kiram dia kan mau mau apa kamu gak terlalu deket sama ibumu? kalau setiap orang tua sih ya deket lah sama anaknya walaupun kita jauh di matanya tapi deket lah ya saudaramu cuma dua ayah berarti kan? Indra sama kakak perempuan ada masa? kakak perempuan itu dia satu ibu cuma beda bapak kalau aku sama Indra satu bapak ya kamu satu bapak sama Indra satu bapak satu ibu sama Indra ya? tok cuman itu tok gak ada lagi oh artinya bapakmu dulu punya istri lagi? bapakku istri dia tiga ibuku istri kedua dari istri pertama bapakku istri pertama itu anaknya banyak terus nikah lagi sama ibuku aku cuma Indra terus yang ketiga satu akhirnya kalau orang Sunda kebanyakan kebanyakan loh aku bukan semua kebanyakan makanya ketika orang kita makanya orang-orang kadang kalau mikir jangan semua orang Sunda untungnya kamu gak ada minat ya? kalau semua minat ya ada sih waduh aduh jangan kalau misalnya kita kan gak bisa boomin sih kira lagi waduh mbak gimana tuh mbak kita kan tidak tameng loh wah benar benar nih kita ada punya tameng sendiri disini yang buat nahan pager kita kamu udah bilang minat berarti ada rencana loh kalau kalau minat kan cuma sekedar gimana rencana kan kadang cuma kita yang nentuin kan ada Tuhan lagi kan waduh mending kamu gak ada rencana hahaha mbak mending kamu gak ada rencana lah Hendry minta gitu wah ya potong no wah Hendry mau potong rambut lu adalah nggak nana no siapa btw 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 jangan jangan lah jangan gak gak minat ya enggak 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 langsung waduh enggak enggak ntar kamu perang dunia lagi di rumah apa kamu bilang tadi kamu bilang gudu hahaha enggak mungkin lah mbak jagain dia mbak biar gak gini mbak seorang pintar ya seorang pintar ya seorang pintar iya iya dipagerin hahaha tapi kalau saya nikah sama dia dia kenapa 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 gitu eh beauty and the beast sebenarnya ada kenapa orang tuanya kan ada sedikit gak setuju sama saya woi iya sekarang kamu udah dapet namanya jodoh kan gak bisa dilawan sama ya bener kalau sudah jodoh ya sudah lah nasib ya iya kalau udah tahu kamu susah nyari jangan mendua kamu lagi itu udah iya kalau yang pasti ya istri itu sebagai pintu rejeki kita woi suanda terus kalau kamu punya 5 istri berarti 5 kali pintu rejekimu kan gitu ya bisa jadi hahaha selagi kita selagi kita kita mencukupi kebutuhannya semuanya tercukupi ya itu bisa jadi sih 5 kali lipat dong dia kan bawa rejeki berarti ya iya iya tapi kita kan mencukupi iya terus gimana bayaknya nih hahaha bayaknya siap gimana ya hahaha wah jangan digantit